Hai semuanya, jadi hari ini sebelum video-video aku bakal rekomenasiin kalian skincare untuk skin barrier karena kunci gluing itu adalah skin barrier yang bagus Sekalian aku bakal review skincare di Remy Beauty yang collab sama Kepsi So, daripada kalman langsung aja kita mulai Oh iya, aku juga mau ngingetin kalau sebelumnya aku udah pernah post penjelasan skin barrier Jadi kalau kalian mau nonton, silahkan Yang pertama yang bakal aku review itu adalah Hydrating Primer Sheet Mesh-nya Ingredient untuk produk ini adalah yang pertama ada 2% Mystermite yang bisa untuk ngecerahin kulit Ada juga Allantoin dan juga Glycerin yang bisa untuk ngehidrasi Sekarang aku bakal review sekaligus plus plus minus dari produk ini Untuk plus dari produk ini setelah aku pake si Sheet Mesh-nya itu adalah Yang pertama dia tuh menghidrasi kulit aku ya Jadi kalau kulit kalian lagi kering bisa nih cobain pake ini dulu Lalu yang kedua menurut aku udah juga bisa meredakan peruntusan Tapi aku gak fotoin before after di bagian peruntusannya Sebenernya aku gak fotoin si before after peruntusan ini Karena emang aku gak expect untuk peruntusan Untuk penjelasin produk ini aku belum menemuin Karena so far aku nyaman selama pake si Sheet Mesh-nya Next produk yang aku pake itu adalah si Moisturlizernya Nama itu Skin Bred Water Cream King Ridin dari produk ini sendiri adalah Yang pertama ada Sentela Asetica yang bisa menenangin kemerahan Ada juga Nicer Mite yang bisa bantu untuk mencerahkan kulit Memudarkan bekas jerawat Dan yang ketiga itu ada Hyaluric Acid yang bisa untuk menghidrasi atau melulapkan kulit Lalu untuk Extra Moisturlizernya sendiri tuh Dia tuh cair yang kayak ideal gitu lah Jadi sekarang waktu aku untuk review sekaligus plus plus minus dari produk ini Plus dari produk ini itu adalah Dia bikin kulit aku yang kering ini terasa lebih lembab Jadi kayak gak sekedar ngehidrasi aja Tapi emang ada efek lembabnya Di kulit aku yang kering ini sendiri Aku ngerasa lembabnya tuh pas sih Lalu yang kedua dia juga bikin kulit aku terasa glowing Jadi setelah aku pake si Moisturlizernya Aku juga ngerasa dan ngeliat kulit aku tuh jadi glowing gitu loh Tuh kalian bisa liat sendiri Yang ketiga dia juga bagus untuk Skin Bred Buat kalian lagi cari Moisturlizernya tapi masih pemula dalam Skin Care Kalian bisa coba ini deh Untuk basic Skin Care dia oke banget sih Padahal kulit aku tuh keliatan sehat banget ya setelah pake si Moisturlizernya Lalu untuk mendesari produk ini aku belum nemuin Karena so far aku nyaman banget sama produk ini Next aku pake sunscreennya mereka juga Ini SVFnya 50PA++ Perihal aku suka banget sama si packaging sunscreennya ini Karena emang travel friendly banget Menurut aku packagingnya juga simple Karena cuma ada logo KFC Lalu kayak gambar sedikit Dan ada tulisan yang emang tentang sunscreennya ini Ini dia teksturnya pas aku apply sunscreennya ke kulit aku Sekarang waktu aku untuk review sekaligus Plus Plus minus dari produk ini Untuk plus dari produk ini menurut aku setelah aku pake sesunscreennya ini Finishnya tuh matte and glowing gitu loh Aku suka banget sama finishnya sunscreen ini Karena emang jarang sunscreen lainnya finishnya tuh kayak gini Ternyata sunscreen itu finishnya tuh kan kayak lebih kekusam dan lain-lain Tapi ini gak bikin kusam kok tenang aja Lalu yang kedua menurut aku dia juga praktis dan cocok untuk reapply Tau kalian lihat sendiri aja cara aku menggunakan sunscreennya Emang super gampang banget Kayaknya kalo aku pahaw sunscreen ini ke sekolah Dan aku taruh di kotak pensil itu gak bakal ketahuan deh Kalo ini tuh sunscreen Karena mungkin bakal dikirain itu tip eksponernya Ini kayak sunscreen By the way jangan lupa untuk reapply sunscreen terus ya Seringkan menurut produk ini Banyak banget yang bilang kalo ini tuh sunscreen yang kurang higienis Jadi kalian bisa lapsi sunscreen atasnya itu Pake tisu seperti yang aku praktekin di video Nah sekarang aku bakal review one set skincare-nya Kypsey Ini yang kolam sama diri Mi Beauty secara keseluruhannya Place dari produk ini menurut aku dia cocok banget Untuk kalian yang mau memperbaiki skin mirror Karena kandungannya tuh bagus-bagus banget Contohnya itu ada centra acetica, nazermite, hyaluric acid, dan juga ceramide Lalu yang kedua dia juga bikin kulit aku terasa lebih lembab, glowing, sehat gitu-gitulah Sedangkan menurut website ini adalah dia tuh harganya mahal untuk kantong pelajar Tapi walaupun menurut kalian tuh harganya mahal Dan menurut aku juga harganya mahal sih Tapi ini tuh worth it banget dan bagus banget kualitasnya Jadi kalian yang nanya Kak, kakak suka gak sih sama website skincare ini Yang di Mi Beauty collab sama Kypsey Aku bisa jauh ini suka banget Aku juga mau show finishnya di muka aku Emang bagus banget Kak, beli dimana? Aku juga mau beli dong Emang kalian bisa langsung cek Instagramnya mereka Atau cek Shopee-nya mereka Atau kalau kalian mau coba bisa langsung klik link yang ada di description box aja So, segitu dulu untuk video kali ini Semoga aja kalian suka Dan semoga aja video kali ini berfaat untuk kalian See you on my next video guys Dadah